selamat datang di channel joe gaming bareng aku Rifki langsung saja kita akan mengurutkan tier list hero harga 1 di dft wah langsung saja kita akan mulai dari yang paling normal kupakai yaitu adalah Yanto Yanto bagus dia sebagai carry dan juga carry front line ya fighter sementara dia dia dulu ya Yanto disini karena kalau DS sepertinya agak berlebihan nanti dulu saja selanjutnya adalah V V itu bagus juga dia punya minus Armor dan setun ya multifungsi juga kita dikasih ada di dulu ada tarik tarik maruk ya kan dia shielding shielding nya sih tidak sebagus dengan tarik yang dulu ya cuman masih oke lah yang namanya juga call 1 tapi akan ku taruh di B dulu karena benar-benar cuman pure shielding doang lanjutnya ada Lele Lele adalah tank sejuta umat tapi kelebihannya ya cuman dia mudah didapat Hai dikasih disini dulu ini berdasarkan sinerginya juga ya kalau sinerginya oke dia otomatis akan naik selanjutnya dao Olaf Olaf itu gimana ya dia kayak rolnya itu kurang jelas mau ke arah mana mau jadi carry fighter juga nanggung kayak menjadi tank murni juga nanggung jadi sementara dia DC dulu ya karena menurutku dia rollnya perlu ditentukan sebelum dia lahir dulu ya merocot kok tau-tau kok lahau bingung ngapain gitu terus ada nami wakwaw disini nami wakwaw bisa nuker lumayan tapi ada temannya yang lebih bagus mungkin dia akan menjadi Olaf juga karena dia juga bingung sih nuker juga nggak terlalu nge-nook terus ada ini kijang ya kijang itu nge-demake terus ada healingnya tapi kayak nggak ada impactnya dan hero-nya pun ya gitu ya frontline tapi nggak ada keras-kerasnya lupa jemek gitu hero-nya kita kasih di C dulu kesante kesante disini shielding shielding tapi bukan ada nyawa tambahan tapi nge-reduce demik habis itu dia ngebuk nah lumayan lah ya main untuk kesante walaupun tidak kesante seperti dulu yang sekali tendang langsung hajar sikat-sikat muka bumi gitu kan terus selanjutnya ada Keenan Keenan pertama dia memiliki sinergi yang sangat-sangat berguna dia ada Guardian yang utama buat seorang tank dan skill-nya juga lumayan ya multifungsi juga kita kasih dia terus ada terus ada Jinx ini juga enak buat Kerry ya walaupun ke satu cuman buat untuk light game awal-awal light game itu masih agak enak juga sih tergantung sinerginya dan dia yang jelas jelas ya kita kasih dia dulu ada Evelyn Evelyn skillnya kurang impact terus juga apa ya crowd diver doang gitu maksudnya KDA crowd diver kurang fleksibel kita taruh di sini ya kan bentuk anewah gigi jari lho cor kipar dd-8 bit and big shot Kerry Kerry nuker Kerry hitter bisa cuman ya light game udah nggak bisa ya kita kasih dibi anewah ini dia Ani yang lagi meta ngerol dibawah cari B3 Ani asal headliner itu bener-bener udah bisa menjadi Kerry ya walaupun dia kau satu orang pertama yang akan menjadi es Oke selanjutnya kita akan menentukan yang lebih detail lagi karena enggak mungkin dia akan kumpul keluarga seperti ini sedangkan ada hai keluarga langsung aja ya menurutku akan menjadi air keluarga adalah diantara berempat ini Kijang pengalamanku adalah Kijang pernah b4 eh astaga pb3 headliner radian item karena super fan nya nyala dan itu skill nothing ngetank nggak bisa ngedild damage juga nggak bisa cuman ini kembali lagi ini subjektif jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa misalnya Kijang di es tidak masalah terus Apakah ada Ani yang akan mendampingi untuk set 10 kayaknya Ani akan sendirian di atas ya begitulah untuk kos satu tier list menurutku jadi kalau kalian mau buat tier list versi kalian sendiri boleh saja misal kirim gambar via discord boleh juga eh terima kasih kita akan lanjut untuk tier-tier tier selanjutnya yang sudah menonton jangan lupa like, subscribe, membagi